Paradigma baru pemimpin yang melayani menjadi tema dialog Nganjuk Bangkit dengan Keno Speaker PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi. Dialog mengayu Bagio Nganjuk Bangkit bersama Thomas dan Toga Kabupaten Nganjuk dengan tema Pelayanan Yang Memimpin atau Servant Leadership. Sarasehan ini digelar Kamis kemarin 20 Januari 2023 di Fronban Ratu Hotel Nganjuk. Diprakarsai oleh Lembaga Kajian Hukum dan Perguruan LKHP dan Wonge Kang Marhen dengan mengundang berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Nganjuk termasuk Kepala OPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat atau Thomas, dan Tokoh Agama atau Toga. PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi yang menjadi Keno Speaker dalam dialog ini menyampaikan kepada seluruh yang hadir dan menekankan pada dirinya sendiri bahwa pejabat adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu pemimpin yang bagus bagalah satu, bisa memuaskan masyarakat. Yang kedua, bisa memuaskan orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, tentunya, termasuk kami, termasuk saya sendiri, bagaimana membangun Nganjuk itu membangun Nganjuk dengan support team. Kolaborasi. Filosofi yang saya bangun, membangun Nganjuk adalah bagaimana kita harus mampu menjadi komunikator yang bagus. Komunikasi. Yang kedua, apa? Koordinasi. Koordinasi penting. Bagaimana memorganisasikan semua potensi yang ada. Sehingga siapapun tukang becak, wayang kecil, tukang satu, sama dengan kita, hanya semuanya yang kita butuhkan. Pada kesempatan ini, Kang Marhen mendapat gunungan wayang dari salah satu guru yang 45 tahun lalu mengajarnya dengan pesan titip Nganjuk, sa isi ini. Sementara itu, Ketua LKHP Lawyer Kondang Wahyu Priyojat Miko mengatakan, acara ini diadakan untuk menginformasikan paradigma kepemimpinan baru, yakni pemimpin yang melayani sehingga tidak ada lagi penyakit birokrasi. Ya, begini ya. Jadi, LSN, LHKPI, dan Pemimpinan Awam Hen itu bekerjaan sana untuk membuat satu acara dengan mengundang para tokoh yang di, tokoh yang di, tokoh yang di, tokoh masalah, yang di, tokoh yang di, tokoh yang di sini, menginformasikan bahwa ada paradigma kepemimpinan yang baru, namanya pemimpin dan memadanya atau kewangan sebagai pemimpin. Yang pertama itu judik sekali, namanya pangre, lalu menjadi pangre, itu namanya pemimpin yang melayani atau pelayani. Hadapan kami, karena ini hadapan tokoh Nganjuk, maka tidak akan ada lagi namanya penyakit birokrasi, hanya setor pada atasan. Dari Nganjuk, Leo, AG Saber, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!